Intro Pemirsa berawal terbentuk dari media sosial, kini grup Al Campur terus memperkuat silaturambi anggotanya melalui ragam pertemuan seperti halal bihalal akhir pekan lalu. Walau bulan sawal sudah di penghujung, namun Semarak halal bihalal di kalangan organisasi masyarakat terus terasa hingga sekarang. Seperti halnya grup Al Campur yang menggelarnya di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin akhir pekan lalu. Grup ini dinamakan Al Campur karena profesi anggotanya dari berbagai kalangan sehingga bisa dikatakan dalam istilah banjar Bacampur-Campur yang didirikan empat tahun lalu oleh mantan Bupati Matola Edy Soekarma. Terima kasih telah menonton! Salah satu anggota di dalamnya ialah anggota DPRD Council Rosehan Norbahri dan istrinya Aida Muslimah yang kini anggota DPR RI. Rosehan berharap dengan total anggota yang mencapai 400 orang ini bisa memberikan informasi terkait pembangunan di daerahnya masing-masing agar pihaknya bisa memperjuangkan selagi berstatus wakil rakyat. Bukum masih jadi anggota DPR yang mencapai pembangunan di daerahnya masing-masing di mana di daerahnya masing-masing, karena grup Al Campur ini kan tidak hanya benar-benar masing-masing, tapi hampir 400 orang, apa namanya, anggotanya itu hampir 13 kabupaten-kota, bahkan ada yang dari kolok rakyat yang juga ada serantai. Nah, jadi tidak salahnya, saya juga punya apa-apa situasi lawan-lawan. Walaupun bukan daftir, selama kita bisa digunakan, ya kita berguna kena untuk pemasarakat banyak, supaya menikmati pemerataan pembangunan. Selain pertemuan seperti ini yang digagas Agustinawati bersama rekan, grup ini ke depan berorientasi kepada aksi sosial. Agenda yang tetap yang kita laksanakan memang acara pertemuan silatuh akhir. Intinya setiap tahun kita majakan acara kita, dan insya Allah di kembali selanjutnya kita mengharapkan agar hal-halal-halal, tetap kita laksanakan acara ke depan, insya Allah kita dapat bergabung dengan masyarakat luar. Artinya membantu dalam hal kesosialan. Jadi bermanfaat berpini bola? Insya Allah bermanfaat. Kami perwakilan Bung Al-Kanggung memutuskan selamat hari raya Ibu Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Eko Anggorobat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.